Halo nomor 1 2 3 lagi disini dan ya ini kita bakal bahas tentang deck ancient box ya salah satu deck baru yang hadir berkat rilisnya set terbaru yaitu temporal force dan di deck ini diisi oleh Pokemon Pokemon ancient ini termasuk deck budget jadi Pokemon engine yang non-ex ya ada Corridon ada Pro Ring Moon ada Gretas ada Flutterman dan juga banyak trainer ancient lainnya bakal ku jelasin cara mainnya dan aku jawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang deck ini serta ngasih contoh gameplay yang seperti biasa Oke kita langsung mulai saja videonya kita langsung ke pertanyaan pertama ya yaitu apakah deck ini F2P Bang gitu bakal ku jawab dengan melihat tiga hal yaitu budget format dan keuniversalan ya Dekini super F2P jelasin dari segi budget dulu murah deh gini kita main Pokemon non-ex dan walaupun ini Pokemonnya banyak rarity-nya yang rare ya kayak Flutterman ikan terini tanda bintang ini rartinya dan Corridon itu rera habis turut Roring menurut juga rare dan Pokemon itu satu biji 400 dan kamu perlu banyak-banyak ya ini 453 jadi mungkin kelihatan cukup mahal padahal enggak sebenernya karena kalau kamu buka pack itu kamu pasti garanti dapet satu kartu rare minimal itu kamu udah bisa bisa dapet pasti misalnya membuka 15 pek itu pasti nyangkut kayak 2 Corridon 2 Roaring Moon habis itu dua Flutterman gitu sekitar segitu dan sisanya kamu tinggal tambahin aja dan iya kamu udah siap untuk main jadi enggak terlalu mahal karena kita enggak berupakan monyx lalu kalau ditinjau dari segi performa udah nggak saya tanya jadi performanya bagus sekali di rank ini bukan dek buatan gue ya ini dek buatannya nautho takahashi itu peringkat sembilan di Champions League Jepang itu jadi udah pasti performa kalau di rank karena di Champions League aja dia peringkat sembilan itu dengan dek budget seperti ini lalu yang ketiga universal ya dikini super universal banyak kartu di sini bisa dimainkan tidak lain kayak contoh paling gampangnya ya Roaring Moon ini bisa dimainkan dengan temen EX nya yaitu eh Roaring Moon EX karena dia penyerang late game yang super sakit ya nanti gue jelasin ya tentang perform detail-detail yang kartu ini lalu Flutterman ya ini juga universal dan ya lainnya pun juga banyak universal jadi enggak rugi sama sekali untuk buat dek ini bahkan kamu bisa membuat dek ini dari kartu-kartu yang enggak sengaja kamu dapet gitu karena dek ini enggak terlalu susah juga bikinnya jadi ya ini dek f2p kita ke pertanyaan kedua ya yaitu apakah dek ini begini friendly atau gampang dimainkan pemula bisa jauh-jauh langsung iya dek ini gampang selalu dimainkan cara mainnya dek ini tuh simpel koraidon nyerang di awal game lalu Roaring Moon nyerang di akhir game udah prinsip utamanya kayak gitu kejelasin Kenapa karena koraidon ini kita pakai serangan yang pertama ya serang keduanya kita pakai karena kita nggak bawa energi api di sini pakai Primal bidang 30 damage untuk tiap Pokemon engine di play artinya kalau kamu full ada enam Pokemon engine di arena itu 180 tapi karena kita perlu jasanya penyara dan Green Ninja itu jadi cuman lima ya jadi 150 jadi itu enggak apa banget dua damage itu eh dua energi 150 tuh cukup besar apalagi koraidon ini Pokemon engine yang artinya dia bisa tempelin kapsul ya jadi dia bisa tiba-tiba HPnya jadi 200 dimana itu sangat besar dan ini adalah attacker yang sangat bagus di awal game untuk masalah akserator energi kasih aja ke Profesor Sada tempelin masing-masing satu energi dari disk file kedua Pokemon engine makanya kita pakai radian gini ninja kita pakai ini ya untuk membuang energi sekaligus nyari artu gitu lalu seiring berjalannya game kamu kan makin banyak pakai Pokemon engine contohnya ya koraidon mati habis kompake trainer nya banyak pakai Pokemon engine di sini nanti ku jelasin lalu ada item trade item engine juga makin banyak ku buangkan di address maka delete game roaring moon yang bekerja gitu kita pakai Vengeance flat-fletching 70 base damage lalu nambah 10 untuk tiap engine card di disk file jadi makin lama game kan makin banyak kartu engine yang kamu buangkan eh enggak peduli itu Pokemon atau trainer gitu jadi Vengeance ratingnya nih makan makin sakit gitu per aku pernah sampai di mis300 dengan atas ini ketika udah bener-bener lead game jadi makanya awalnya kasih koraidon penuhin Pokemon engine di arena mu lalu lead game yang kasih ke roaring moon udah simple gitu aja jarum mainnya jadi enggak terlalu susah untuk dipahami kita ke pertanyaannya yaitu Apakah kegunaan dari supporter baru Nah kita akan bawa supporter baru ini Explorer guidance yang baru rilis dari setemperal force juga kan kita baca dulu ya kegunaan kartu ini apa buka enam kartu dari atas tag ambil dua taruh ke hand sisanya berarti empat ya buang ke trash nah kegunaannya apa kegunaannya buat buang kartu engine lainnya sebenarnya gitu untuk mempersakit damage dari Vengeance flashing ini kan kan dia akan serangannya roaring moon ini yang Vengeance ini nambah 10 untuk tiap Pokemon eh untuk tiap kartu engine yang ada di disk file jadi Explorer guidance itu gunanya buat ngeboosting damage dari roaring moon sebenarnya Jadi kalau di situasimu itu kamu enggak perlu perversa ada untuk nempelin energi ke Pokemon engine mu buat nyerang gitu ya udah trainer yang kamu pakai supporter yang kamu pakai adalah Explorer guidance takutnya yaitu Apakah kegunaan dari flutter main sama grittas ya ini kan dua Pokemon engine yang kita ikut sertakan di dek ini ya aku jelasin dulu dari dari flutter main kita pakai ability-nya doang midnight fluttering jika Pokemon jadi aktif Pokemon aktif musuh nggak punya ability kecuali flutter main itu sendiri atau midnight fluttering ability ability-nya itu dan kegunaannya apa ya buat ngestop ability-nya Pokemon gitu yang punya ability eh contoh paling gampang ya itu kukasih contoh kita waktu lawan deck closebok dia kan soal pakai comfy buat flower selecting buang kartu di losun biar engine lo spoknya jalan itu kan kalau ada comfy di aktif ya udah tinggal masukin flutter main lalu kamu bisa ngedenai atau menghilangkan ability-nya dari komplit otomatis dia nggak punya ability dia jadi Pokemon nggak berguna engine lo spoknya nggak jalan terus kamu ya otomatis bisa menangin game kayak gitu ya dan kalau misalnya kita lawan Pokemon yang non-ability ability Pokemon aktifnya nggak punya ability gitu udah flutter main ini tinggal dibuang ke trash aja gitu pakai Explorer guidance tadi seperti yang bilang atau yang lainnya eh lalu buat nanti nge-boosting demikian vengeance flashing-nya roaring moon gitu aja gitu lalu untuk great pass ini lebih spesifik lagi kita pakai lens collapse nya dia efek of attack ya dia ngebuang satu kartu dari pokok open deck decknya musuhmu gitu tapi kalau kamu mainin engine supporter kartu kamu bisa membuang tiga kartu lagi jadi kamu total membuang empat kartu kalau kamu memainkan engine support terkat ya perversa ada atau Explorer guidance nggak ada lagi kan supporter engine kita eh supporter kita selain dua supporter engine itu gitu jadi ya kalau kamu bisa nge-deck out musuhmu ya kamu pakai kartunya delete game pasti kalau kamu bisa yakin dengan serangan empat eh kamu bisa membuang empat kartu itu musuhmu bisa deck out gitu atau decknya habis 60 kartu di deck itu udah habis semua ya kamu langsung menangkan artinya jadi yang tinggal pakai attack range collab ini tapi kalau misalnya nggak yakin kamu misalnya di mid game menuju delete game alah ini decknya musuh nggak mungkin habis gitu ya udah kamu tinggal buang kretas di trash aja buat ngeboosting damage dari Vengeance flashing yang roaring moon lagi-lagi biar lebih sakit gitu jadi ya itulah kegunaan dua dari eh kedua fungsi dari Pokemon engine yang kita masukkan selain koridon sama roaring moon itu ya kita kepercayaannya yaitu apakah kegunakan dari kartu aspek awakening drum nah ini aku pakai kartu aspek awakening drum kita baca dulu manfaatnya kartu ini draw berarti ngambil kartu eh sebanyak tiap Pokemon engine mu di play jadi kalau misalnya ada Pokemon engine mu di playa 5 ya kamu bisa ngedraw 5 kartu atau ngambil 5 kartu dari atas takemu kalau 4-4 1-1 gitu aku gunanya apa menurutku gunanya buat kelancaran bermain aja karena makin banyak kartu di hand ya makin bebas kamu lakuin apapun kalau kamu enggak suka sama expect ini kamu ganti sama Maximum belt buat nambah damage boleh pakai prime catcher buat narik Pokemon di bench juga boleh terserah kamu tapi aku lebih suka sama weakening drum karena itu pengaruhnya buat kelancaran bermainnya deck ini aku lebih suka hancar mainnya daripada kayak sekedar output dia bisa besar gitu lebih enak buat ngelancarin bermain deck itu pakai awakening drum yang menurutku tapi kalau kalian punya pilihan lain ya silahkan diganti aja nggak terlalu strik untuk kartu aspect ini bebas kita ke pembahasan terakhir yaitu gimana komposisi Pokemon di arenanya nah kayak gini akan pasti mau crydon di awal diaktif lalu Sisi pin 1 crydon di bench sebagai penyerang cadangan lalu jangan lupa taruh radian green ninja buat buang energi sekaligus kali deckmu kan lalu satu lagi itu boleh crydon game boleh roaring moon kalau kamu taruh tiga koredon di awal juga enggak masalah roaring untuk cuman perlu disiapin satu ya menurut nanti delete game baru kamu tambah 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 roaring moon yang banyak karena enggak ada fungsinya roaring moon di early game kan gitu lalu satu slot C1 lagi-lagi fleksibel misalnya kamu lawannya losbok yang Pokemon berability atau Pokemon berability lain yaudah pasang flutterman lalu langsung majuin flutterman itu aktif karena kita juga bawa jet energi di sini atau kau sekedar ya mundurin aja crydonmu atau Pokemon yang lain kayak gitu tapi kalau mau full in koraidon juga enggak masalah yang penting Oke menechen aja dan iya pasti pokoknya menekan karena kita nggak punya Pokemon engine selain radian green ninja itu enggak ada pokok nggak ada Pokemon non-engine selain green ninja jadi misalnya kamu butuh flutterman ya flutterman kamu butuh roaring moon yang temen roaring moon atau kamu butuh koraidon lagi ya koraidon jadi free slot itu bener-bener lebih bebas jadi oke udah pembahasannya dan langsung aja mainkan deck ini di rekt kita langsung mulai gamenya dan kartu disini bener-bener biasa sih enggak bagus gak jelek Kenapa aku bilang enggak enggak bilang kartu ini jelek karena kita dikasih radian green ninja kita bisa buang kartu Oke kita bisa lawan Abra ya kita bisa manfaatan keunggulan tipe kita ya karena kita punya roaring moon kan itu bisa sekali gebuk itu abraya mati tuh Eko Abra alakazam sore waduh dikasihnya gini Oke kayaknya taruh sini karena enggak mau nempelin satu flutterman lagi dan ya kita next-end bisa radian lebih gini lagi dan berharap dapat Profesor Sarda ya dari poke gear ini berharap aja aku punya koraidon bukan yang lain eh dan enaknya Alkazam sih eh demiknya nyerang dari bench itu kecil ya cuma 120 jadinya enggak bakal mati dalam sekolah pukuluh kok bawa flutter ini berarti esparta dong waduh ini enggak suka kalau esparta nih kenapa nggak suka esparta attacknya jadi mahal dia nambah satu attack dari Pokemon kita ya oke oke kayaknya kita harus kalah dulu deh di gameplay ini eh kita nggak bisa main langsung ngegas di awal ya apa kita kalah dulu makanya kita bawa tiga counter catcher kan untuk buat meng-counter kemenangan yang tertunda gitu waduh ini unon unon nih bagi kalian yang enggak tahu itu tuh victory symbol kalau mu kalau kamu menggunain attack ini ketika kamu punya satu price card tersisa kamu lu ya bukan musuh kamu langsung menangin gamenya gitu jadi kayak instant win nih Pokemon bisa dibilang juru kunci nih kalau ada Pokemon nih waktu sisa price semua tinggal satu ya kamu menang itu tinggal pakai victory symbol tapi persis satu price card itu agak susah bagi kalau kamu lawan Pokemon via itu kan sekali mati dua otomatis kan genap dari 642 ke 0 dan makanya dia mungkin pakai itu digital soalnya kita kan one racer kan berarti 1 dari 654 321 pada akhirnya dia sampai angka satuan gitu tapi jujur-jur sulit sekali untuk ngetiming dari serangan ini ya unon enggak 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 gampang sama sekali Oke Abra Oh wait wait kalau Oh iya tapi flutter mainnya harus nyerang ya enggak ada gunanya bentar Oke pesai shot eh pokegear ini pasti bakal jadi game yang lama ini aku yakin oke enggak dapat Oh no eh konsil card kalau gitu oke enggak dapat berarti explore guidance ambil Oke wuuh oke eh Oh enggak enggak apa ya stadium sama professor Sada jelah karena dengan stadium aku bisa lebih memaintain kondisi Pokemon di arena ya ini aku bisa ambil koreidonya dulu aku keperlu dua flutter main nah ya udahlah tengah tempelin dulu aja tempelin di sini ya terus disini lalu next turn kita bisa ah enten lalu kita bisa nyerang pakai koreidonya ya water main gue ini rasanya mati nih di next turn masa nggak diserang agak nge-break ini aku di awal oke 123 oke dua energi fighting ya oke Mimikyu Mimikyu nggak jadi masalah ya karena kita take one price udah gitu oke Sparta berarti serangannya kita lebih mahal ya jadi tiga dan dia evolusi jadi unan Vistar aku kira dia nyerang pakai Victoria simbol ini apa ini until this Pokemon list of play its against ability that has effect the weakness of Jesus Pokemon Oh alah Oh alah oke 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 tapi cuma bisa dipakai sekali nggak terlalu kuat ya aku nggak tahu kenapa dia pakai online Vistar ini tapi eh dia nggak pakai petaknya dong karena dia udah pakai Vistar kan waduh dia pakai headquarter Wah ini serangan Pokemon bisa bisa mahal-mahal banget dong wah ini deadlock ini apakah kita bisa keluar dari kemalut ini ya kita nggak tahu Oke next nice kita dapat eh roaring moon let's go Oke pakai unknown Oke three power flip tigone Oke ngeflip Oke Oke mati tutupan 70 kan 90 nice kita counter pakai unknown dan kita udah bisa nyerang ya kita harus segera menyingkirkan headquarter untungnya kita punya itu ya kita ada yang namanya eh sampai itu plus vacuum itu bagus ntar eh countercatcher nggak perlu wikening drum Oke ini ada berapa energi ya kita kita Profesor sadar dululah set set kembali dulu Oke dapet artason ya sesuatu artason ambil koraidon lagi lah ya aku masih belum terlalu butuh roaring moon disini kita buang di sini dan ya kita bakal pakai awakening drumnya kita perlu banget awakening drum di sini nice eh yes move damage penuh ya di sini oh ini tempelin di sini dan ya kita di sini lalu kita bisa Profesor sadar lagi di next dan ya countercatcher countercatcher Apakah perlu enggak kita pakai nanti aja kita nggak mati eh kita nggak bisa aku tapi enggak apa kita ada countercatcher di tangan masih aman harusnya eh ngec booster kut oke rr candy Oke si al-kazam jadi si Jack sini ya main Jack 90 kok main Jack sorry dimensional hand sore yang bawah 120 dia kalau nyerang pakai al-kazam ya tetap enggak mati koledon ku eh aku takut ini sama esparta ini sepatnya bisa buat serangannya mahal ini jadi aku harus bener-bener maksimal pakai Profesor sadar ya untuknya baru satu yang kita pakai oke atun vessel rasa aku bakal ngambil eh al-kazamnya dulu lalu nanti ngambilan non-sister lalu baru delete game baru aku bisa one shot esparta nya karena ini 260 cukup tebel ini gitu mungkin kayak gitu dan aku bisa pakai defense band juga flipping oke 123 waduh langsung kau bohongi banget orang ini enggak belah ada koraitan di sini oke eh yes ah Explorer guidance oke next ball dulu ah ya Rorymon let's go the full Rorymon ya berarti kalau kayak gini Profesor sadar taruh sini taruh sini Oke nih tempelin di sini mungkin dua berdua ini tempelin ini tempelin di sini biar lebih susah mati eh bentar 150 kita temati ya tracking sus pakai aja ya sambil Yes kita punya dua countercatcher nice let's go jet energi simpen kita butuh karena kita abis ini perlu tiga energi buat nyerang esparta bukan dua dan ya kita serang habis dua nice kita ambil dua jadi posisinya sama nice nice tiga countercatcher oke let's go apa kita bisa nok ya si esparta dalam sekali pukul tapi kalau nggak bisa aku pun punya countercatcher jadi enggak ada masalah gitu kita bisa langsung tarik aja si alakazam itu bentar ku hitung 3456789 waduh kok baru dikit 1011 tambah koridonnya kalau mati anggapannya gitu berarti 180 belum cukup Oke berarti kita bakal tarik alakazam aja ya pakai countercatcher karena dia ngematikan koridon ku jadi 34 otomatis countercatcher bisa kepake gitu ini di banyak situasi kamu bakal kayak gini kamu kalah dulu dia walau nanti menang di akhir gitu jarang banget kamu bisa menang mimpin game dari awal itu jarang waduh di yuno oke tapi dia nggak bisa kakwa aku kan 30 berarti empat ya eh 39 ya belum mati Oke untuk yang belum mati ini karena dia belum sempat taruh banyak lagi Oke nice artan vessel let's go buang 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 ini aku harus pakai kerajaan gelinja of course nggak punya pilihan lain nice dapet Explorer guidance Oke saat de-sade pasti kuambil sama energi udah dua itu oke ini bisa tempelin di sini dan ya kita bisa lanjut nyerang ya let's go 120 lumayan jadi nanti eh Rory muncadangan kita kerjanya enggak terlalu berat karena kita bisa pakai yang Rory Mun yang kita pakai Rory Munya ini hasil karena yang terakhir tuh rencana mau ketempelin deviance Benz gitu oke hiru skip 400 enggak ngaruh karena kita punya itu ya counter-catcher gitu di misalnya udah sakit banget ini pasti ada berapa sekarang 6 m4-6-6-10-12-14-15 berarti nambah 150 kali tuh 150 tambah 70 220 kali 2440 tetep mati Oke nice eh ya kita serang aja pakai ini eh nespol mungkin buat ngosong indeks ya sekedar buat ngosong indeks aja Oke dapat energi retrieval let's go eh nespol Oke sudah dicek aku bakal buang gratis aku perlu ngambil banyak energi soalnya dari sini 111 oke Profesor sadde Iya Profesor sadde eh ini buat sini sama ini jaga-jaga ya kalau kita kita butuh tiga energi lagi-jaga oke nice yang tempel disini support apakah penting enggak enggak terlalu yang kebutuhkan sekarang cuman itu sih counter-catcher jadi aku bakal nyari counter-catcher sampai ke ujung dunia gitu oke ntar aku cek deck lagi-lagi kita cek oke dua bisa banget terus 30 let's go bum2 oke ya kayaknya kita bakal numbalin deh oke nice at the lost vacuum artinya eh kita bisa ngebuang ini tapi tetep matikan ya apalagi dia kok ngemasukin al-kazam media walaupun nggak tahu eh diaktif agak bingungnya kenapa dia taruh alakazam diaktifnya dia bukannya itu instan loss ya karena bisa langsung kubunuh ini oke enggak apalah main check oke ya dia berarti sudah enggak punya jalan lainnya kalau gitu ya kita serang aja kalau gitu sama roaring moon ini udah pasti matikan 510 dan ya kita bisa nambah demi saya lagi lihat ini set set ke buang lagi lecon buang satu ini namanya memperlambat kemenangan ya demi hasil yang lebih baik set berapa damage ku 620 gila besar banget dan ya kita udah menang itu enggak ngaruh hero skip itu oke dan ya semudah itu memainkan dek ini pokoknya koraidon di awal roaring moon di akhir udah konsep permain yang perlu kamu ingat adalah itu koraidon di awal penuhin deck mu dengan pokemon engine nanti menuju lead game udah banyak kartu engine kebuang di trash ganti switch penyerangmu ke roaring moon dan gamenya selesai dan ya semakin sudah menonton namun eh terutama terima kasih karena sudah mendengarkan kenyerangmu kembali 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 ke